Halo Bunda, balik lagi dengan saya Dr. Emma Nah, saat hamil trimester pertama saya sering banget merasakan yang namanya nyeri perut Terutama nyeri perut bagian bawah ya Dan itu sangat bikin deg-degan gitu kan ya Makanya kali ini saya ingin menjelaskan tentang 9 penyebab nyeri perut pada hamil trimester pertama nih Bunda Yang pertama perubahan hormon Nah, pada waktu hamil terjadi perubahan hormon yang cukup banyak terutama hormon estrogen dan progesteron Beberapa ibu-ibu terjadi pengurangan hormon progesteron Dimana hormon tersebut sangat penting untuk kehamilan Membuat rahim menjadi sering berkontraksi dan menolak adanya janin pada tubuh Bunda Nah, oleh karena itu ketika Bunda mengalami nyeri perut yang terus menerus Terutama saat hamil muda nih, itu harus diwaspadai dan harus segera dikonsultasikan ke dokter Agar diberikan penambahan hormon progesteron Sehingga hormon kehamilan stabil dan nyeri perut bisa diatasi dengan segera nih Bunda Yang kedua perut berisi gas dan masalah pencernaan Yap, saat Bunda hamil terutama di trimester awal Itu seluruhan cerna dan metabolisme Bunda akan semakin melambat Semua akan diserap dengan sempurna sekali Itu menyebabkan adanya peningkatan gas pada saluran cerna Dan membuat Bunda lebih gampang sembelit nih Bunda Nah, cara yang paling efektif yaitu mengkonsumsi makanan sedikit-sedikit Agar gas bisa berkurang Dan jangan langsung makan banyak nih Bunda Karena kita tahu sendiri pencernaan kita semakin melambat kan Jadi lebih baik makannya sedikit-sedikit tapi sering untuk mengurangi gas pada lambung dan seluruhan cerna Sehingga perut menjadi tidak nyeri lagi nih Bunda Yang ketiga stres Ya pada waktu awal hamil kita udah mual, muntah gitu kan ya Badan lemes banget Terus ingin sekali diperhatikan yang akhirnya menyebabkan kita stres gitu Beberapa ibu-ibu ketika stres saat hamil muda Itu akan membuat hormon-hormon menjadi menurun drastis Dan akhirnya itu mengganggu proses kehamilan terutama di trimester awal nih Bunda Makanya kebanyakan ketika wanita stres akan terjadi reaksi keram dan nyeri perut di bagian bawah Dan jelas aja itu sangat membahayakan janin nih Bunda Makanya ketika hamil sangat tidak disarankan untuk stres ya Kalau misalnya ada stres harus dibahas permasalahan tersebut dengan suami ataupun keluarga Sehingga pikiran plong dan ibu hamil menjadi lebih bahagia Yang keempat orgasme Sebenarnya bercinta saat hamil itu sangat aman nih Bunda Hanya saja harus diperhatikan beberapa hal Nah pada waktu hamil trimester pertama janin belum benar-benar terbentuk Jadinya kandungan masih agak sedikit lemah ya Makanya saat Bunda mengalami orgasme akan terjadi kontraksi rahim Apalagi kalau misalnya spermanya itu masuk ke dalam cervix ya Masuk ke dalam rahim Bunda Itu akan terjadi kontraksi di sana Nah sehingga kontraksi tersebutlah yang biasanya akan membuat nyeri perut pada hamil trimester pertama Nah makanya pada waktu trimester pertama disarankan untuk mengurangi frekuensi bercinta Atau saat bercinta sel sperma dikeluarkan di luar gitu kan Jangan sampai masuk ke dalam cervix karena itu bisa bikin kontraksi rahim Yang akhirnya bikin nyeri pada bagian perut bawah Dan itu bisa menjadi resiko keguguran pada janin nih Bunda Yang kelima infeksi saluran kencing Nah ini biasanya jarang terjadi nih Tapi kalau misalnya Bunda kurang menjaga kebersihan Atau sering pipis di toilet umum Sering pakai panty liner Tidak menjaga kebersihan dengan baik Apalagi ada keputihan kuning Sampai abu-abu dan hijau berbau Itu bisa ada resiko infeksi saluran kencing nih Bunda Nah itu harus Bunda amati ya Karena resiko infeksi saluran kencing ketika dia sudah menjelar naik ke permukaan atas Terutama di saluran kencing bagian atas Itu bisa menyebabkan nyeri perut yang lumayan banget nyerinya Apalagi sampai nyerinya disertai dengan demam Oleh karena itu saat Bunda hamil disarankan menjaga kebersihan Dan kurang-kurangin pipis di tempat umum ya Bunda Yang keenam, placenta mengalami abrupsi Nah pada waktu hamil trimester pertama itu belum benar-benar lekat Placenta menempel pada area rahim nih Bunda Ketika Bunda jungkir balik atau salah posisi gitu kan ya Atau terlalu bersemangat beraktifitas Placenta tersebut bisa ruptur atau bisa terkikis Sehingga menyebabkan nyeri yang teramat sangat pada perut Bunda nih Makanya saat hamil trimester pertama sangat disarankan Bunda untuk berhati-hati sekali menjaga diri Menjaga perut dan terutama menjaga janin ya Agar tidak sampai kena goncangan yang terlalu keras Jangan sampai loncat, jangan sampai terdesak gitu kan ya Karena itu bisa membahayakan kelangsungan dari janin nih Bunda Yang ketujuh, kehamilan ektopik Nah kehamilan ektopik ini adalah kehamilan yang terjadi di luar rahim Bisa di seluruh tubah falopi, di indung telur, ataupun di luar rahim lainnya nih Bunda Nah kehamilan ektopik ini bisa menyebabkan nyeri yang teramat sangat di area perut Walaupun hasil positif hamil Tapi hamil ini biasanya tidak bisa dilanjutkan Karena tempat berkembang janin yang harusnya dia di rahim membesar gitu kan ya Ketika dia menempel di tubah falopi ataupun di indung telur Itu malah akan semakin membahayakan Bunda Makanya ketika terjadi kehamilan ektopik Itu biasanya harus segera diangkat dan harus segera diobati Jangan sampai membahayakan Bunda nih Yang ke delapan, keguguran Nyuri perut keguguran biasanya disertai dengan nyuri perut yang teramat sangat Bahkan sampai ada bercak pendarahan dan pendarahan yang tidak berhenti sama sekali Nah itu riskan sekali terjadi pada waktu hamil trimester pertama Apalagi jika Bunda tidak bisa menjaga diri Misalnya sering bekerja jalan jauh gitu kan ya motoran atau loncat-loncatan Atau sampai dipijet perutnya gitu Itu sangat beresiko sekali terjadinya keguguran pada bayi Bunda Makanya ketika hamil trimester pertama benar-benar harus dijaga banget Kalau misalnya memang capek ya istirahat Harus bekerja perjalanan jauh gitu kan ya lebih baik minta izin Sekarang saya lagi hamil muda agar mengamankan kehamilan Bunda nih Dan yang terakhir adalah pembesaran rahim nih Bunda Yap ini yang paling sering terjadi Dimana ketika Bunda awal kehamilan Awal rahim yang ukurannya kecil banget Itu mulai membesar gitu kan ya Untuk menyiapkan tempat bagi janin Nah pembesaran rahim ini akan membuat otot-otot dan tulang-tulang di sekitar perut Itu menjadi lebih relax, kendor dan akhirnya ikut membesar pula Nah pergeseran-pergeseran ini akan membuat nyeri perut di bagian bawah Entah di perut kan, entah di perut kiri Yang sangat tidak nyaman sekali pada Bunda Biasanya bisa sepanjang hari atau bisa pada waktu malam saja Namun kalau nyeri tersebut masih bisa ditahan gitu kan ya Tidak disertai nyeri yang terlalu sangat menusuk Tidak disertai perdarahan Ataupun tidak disertai adanya cairan Yang keluar terus-menerus dari area misfi Nyeri perut tersebut masih sangat aman nih Bunda Oke Nah kalau misalnya Bunda ada pertanyaan Atau ada yang ingin disampaikan yang lain Silahkan komentar di bawah ya Dan dan Bunda See you di video lanjutan ya Bye-bye Yang ketiga Yang ketiga stress Ya pada waktu awal hamil Kita udah mual Muntah gitu kan ya Badan lemes banget Terus ingin sekali diperhatikan Yang akhirnya menyebabkan kita stress gitu Beberapa ibu-ibu ketika stress saat hamil